Mutasi ratusan pejabat di Kabupaten Trenggalek pada awal September 2019 ini ternyata tidak bisa menutup kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah Pasalnya hingga saat ini masih ada 5 posisi jabatan tinggi pertama yang belum terisi Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kebegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Trenggalek hingga awal September ini sedikitnya ada 5 posisi jabatan tinggi pertama yang belum terisi Kelima posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Komindak, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretaris DPRD Trenggalek Lebih lanjut Kepala Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek Pario menjelaskan Untuk pengisian 5 posisi jabatan tinggi pertama yang kosong Pemerintah daerah tetap mengikuti nokonelatur yang ada Dalam mak ini juga sudah melakukan izin terhadap Kepala ASN untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut untuk yang lima tentunya kita tetap mengikuti pemerintah yang kurang yang ada artinya mekanisme kita lalui ini kami masih proses izin ke KASN untuk pengisian lima-lima yang saat ini kosong bahkan juga tidak untuk kemungkinan nanti terjadi jobbit sebelum ada lelang jobbit itu dari yang sadah sana bisa disimutasi sehingga yang kosong menjadi tinggal karena itu dilewak Keputusan Presiden ini mulai bertanggung pada tanda detakkan Kepaliran keputusan Presiden ini pada yang bersatakan untuk dimulai keadaan ini Kepala Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Trenggal Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Trenggal Baryo juga menambahkan meski pada bulan ini jumlah kekosongan jabatan tinggi pertama ada lima namun pada bulan depan akan bertambah menjadi enam pastanya pada bulan Oktober tahun 2019 ini staf ahli juga akan memasuki masa pensiun sehingga posisi jabatan staf ahli juga akan mengalami kekosongan